musik 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 Terima kasih. Terima kasih. Pekerjaan, menempatkan posisinya sebagai mahasiswi dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya yang men-support istri. Tidak hanya lewat dokumen secara moral namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga yaitu Lesaricode. Jadi Lesaricode menjadi materi skripsinya dan kompeten saya juga sebagai salah satu narasumber juga karena memang saya dan tim mendapatkan bagian juga untuk menjadi narasumber di skripsinya isi saya. Mungkin nantinya akan berkarir di dunia entertainment atau seperti apa ya? Enggak. Ya enggak. Dia tetap bisa, dia pintar. Dia pintar membagi waktu mana-kapan harus menjadi seorang ibu, kapan jadi seorang istri, kapan jadi seorang penyanyi yang memang harus tampil baik di atas panggung. Tuh, kesenangan dede setelah lulus seperti apa bang Bik? Happy banget. Dia nervous, nervous. Nervous kemarinnya sebetulnya deg-degan tapi saya coba support bahkan saya sempat gak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes-ngetes dia. Kita sempat kayak nge-gode-godean biasa lah suami istri kan kadang-kadang saya ceng-ceng-in. Kayak, kamu kan 4 tahun udah belajar. Tahu gak definisi komunikasi? Kamu kan penjegup dan jurusan komunikasi. Reaksinya gimana? Reaksinya? Bingung. Terus bingung, terus malah ngembalikin saya. Menurut siapa dulu katanya gitu. Karena saya ngetes dia gitu. Dan ternyata begitu kelar sidang, setelah saya selamatin dia, dia bilang ternyata pertanyaan kakak tadi malem. Itu ditanyain sama dosen aku tadi. Tadi Pak Sidang lah tanya. Dosen penguji ya? Iya, dosen penguji langsung nanyain. Apa definisi ini? Definisi komunikasi muka kamu. Dan ketika kamu mau menyanyi, apakah itu suatu komunikasi gitu? Makasih kakak, eh kakak ngetes aku tadi malem, maka kira-kira jadi mikir keinget lagi gitu. Ngerikol lagi gitu. Ada rencana mau lanjut as dua mungkin, Dede? Belum tahu, belum tahu. Saya sih tergantung dia juga. Tapi mentalnya saat sidang terus lagi hamil juga terganggu gak? Enggak sih, enggak, enggak. Syukurnya dia punya dosen pemimbing yang benar-benar ngayam ya. Benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi relax. Bahkan di awal untuk melepaskan ketegangan, untuk supaya Lesty tetap tidak nervous, akhirnya dosennya malah nyuruh nyanyi gitu. Malah nyuruh nyanyi. Jadi setelah itu Lesty sudah mulai lepas dan akhirnya bisa mempresentasikan hasil materi, materi, skripsi, yang baik. Sebagai suami ngasih kado apa mungkin? Sebagai suami ngasih kado apa untuk istri? Enggak salah, Papa Dipalus tuh. Enggak salah, Papa Dipalus. Apa? Enggak salah, Papa Dipalus. Enggak salah, Papa Dipalus. Enggak salah, Papa Dipalus.